Halo teman-teman semua, hari ini saya akan memberikan berita terbaru tentang larangan masuk ke Malaysia. Kementerian Kesehatan Malaysia melarang pada pihak imigrasi, terutama pemilik surat izin masuk Malaysia jangka panjang tidak boleh masuk ke Malaysia. Larangan ini untuk orang-orang dari Indonesia, Filipina, dan India itu tidak boleh masuk mulai 7 September 2020 mendatang. Membuat kebijakan tidak boleh masuk ke Malaysia, ini apa sebabnya ya? Demi menghentikan penyebaran corona. Dari tiga negara tersebut, pemilik surat izin panjang tidak boleh masuk itu seperti apa ya? Pendudu tetap, ekspatriat, pelajar, pemilik visa pasangan, dan peserta program Malaysia Rumah Keduaku. Di Malaysia, kasus corona dari dulu sampai sekarang, terakhir hari Selasa ini. Ada 9.300 kasus, 128 meninggal, dan ada muncul beberapa kasus baru. Kalau di India, negara nomor tiga setelah Amerika yang pertama, kedua Brazil yang paling banyak positif corona. Total kasus corona ada 3,7 orang. Ini Indonesia, orang yang meninggal ada 7.505. Filipina ada 224.000 kasus infeksi yang meningkat terus. Sekian berita hari ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.